Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Selamat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Sahabat sekalian pada kesempatan kali ini kita akan menyimak kisah bijak dari Abu Nawas seorang yang dikenal karena kecerdasan dan kebijaksanaannya dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup salah satunya adalah tentang seorang suami yang kulit kepada istrinya Bagaimana Abu Nawas memberikan solusi? Mari kita simak kisahnya. Dalam kehidupan berumah tangga, Islam mengajarkan adanya keseimbangan dan tanggung jawab antara suami dan istri. Salah satu kewajiban penting bagi suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya dengan baik dan cukup. Namun bagaimana jika seorang suami justru pelit dan tidak memenuhi tanggung jawabnya dengan baik? Kisah Abu Nawas kali ini menyajikan solusi cerdas yang bisa menjadikan pelajaran berharga bagi kita semua. Di sebuah desa hiduplah seorang pria yang dikenal sangat hemat, bahkan terlalu hemat. Pria ini jarang mengeluarkan uang untuk kebutuhan istrinya, hanya memberikan sekedernya saja. Istrinya selalu mengeluh, tetapi suaminya tetap bersikeras bahwa ia sedang menabung untuk masa depan mereka berdua. Setiap kali istrinya meminta uang untuk membeli makanan atau kebutuhan rumah, suaminya selalu berkata, Cukup dengan apa yang ada, kita harus berhemat. Lama-kelamaan istri pria ini merasa tidak tahan dengan keadaan tersebut. Ia merasa suaminya tidak mengerti betapa beratnya mengurus rumah tangga dengan sedikit sekali naftar. Hingga suatu hari, ia mendengar bahwa Abu Nawas yang terkenal cerdik dan bijak bisa membantu menyelesaikan berbagai masalah. Tanpa ragu, ia mendatangi Abu Nawas untuk meminta nasihat. Wahai Abu Nawas, katanya dengan suara gemetar, Suamiku sangat berat. Ia hampir tidak memberikan apa-apa untuk nafkahku. Aku merasa tercekik, tapi ia selalu berkata bahwa ini demi kebaikan kita di masa depan. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Abu Nawas yang terkenal tidak hanya karena kecerdasannya, tetapi juga empatinya, mendengarkan dengan seksama ia mengangguk-angguk pelan, memikirkan cara untuk menasihati suami wanita itu tanpa menimbulkan kemarahan atau persedisihan. Bahwa suamimu kepadaku besok pagi, kata Abu Nawas dengan tenang, aku akan mencoba membantumu. Keesokan harinya wanita tersebut kembali bersama suaminya, pria itu tampak tenang, bahkan sedikit tersenyum seolah-olah ia yakin bahwa apa yang dilakukannya adalah suatu kebenaran. Setelah dipersilakan, masuk Abu Nawas menyambut mereka dengan hangat. Saudaraku, kata Abu Nawas kepada suami wanita itu, aku mendengar bahwa engkau sangat bijaksana dalam mengatur keuangan rumah tangga. Itu adalah kebiasaan yang baik, tetapi aku ingin memahami lebih jauh alasan dibalik tindakanmu. Suami itu tersenyum bangga. Aku hanya ingin memastikan bahwa kami memiliki simpanan untuk masa depan. Aku tidak ingin membuang uang untuk hal-hal yang tidak penting. Abu Nawas mengangguk sambil berpikir, itu tentu tujuan yang baik, namun izinkan aku menunjukkan sesuatu kepadamu. Abu Nawas kemudian membawa pria tersebut ke dapurnya. Di sana ada sebuah panci besar yang biasa digunakan untuk memasak nasi. Ia mengambil beberapa butir nasi dan memasukkannya ke dalam panci. Lalu menambahkan hanya sedikit air. Setelah itu Abu Nawas menyalakan api dan mulai memasak nasi tersebut. Suami wanita itu memperhatikan dengan bingung. Setelah beberapa saat ia menyadari bahwa nasi tersebut mulai terbakar, nasinya tidak bisa matang, melainkan gosong karena kekurangan air. Pria itu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Abu Nawas mengapa engkau memasak nasi dengan begitu sedikit air? Bukankah nasi itu akan terbakar? Abu Nawas tersenyum lembut dan menjawab, Itulah yang ingin kutunjukkan kepadamu. Ketika engkau memberikan nafkah yang sangat sedikit kepada istrimu, sama seperti memasak nasi dengan sedikit air. Bukannya memberikan manfaat, justru akan merosak segalanya. Ibarat nasi yang tidak matang dan terbakar. Rumah tanggamu pun akan mengalami masalah jika engkau tidak cukup memberikan nafkah kepada istrimu. Mendengar penjelasan tersebut, Ria itu termenung. Ia mulai memahami bahwa tindakan hematnya yang ia anggap bijaksana ternyata justru menyusahkan istrinya. Ia menyadari bahwa dengan tidak memberikan nafkah yang cukup, ia memerugikan kebahagiaan rumah tangganya sendiri. Abu Nawas melanjutkan, Engkau tidak perlu boros, tetapi memberikan yang cukup kepada istri adalah kewajibanmu sebagai suami. Jika engkau terus-menerus menahan apa yang seharusnya diberikan, maka rumah tanggamu tidak akan berjalan dengan baik. Sama seperti nasi yang tidak pernah matang jika kekurangan air. Pria itu merasa malu, tetapi ia sangat berterima kasih kepada Abu Nawas, karena telah membukakan matanya. Dengan rendah hati, ia memohon maaf kepada istrinya, dan berjanji akan lebih memperhatikan nafkah yang ia akan berikan. Setelah itu, kehidupan rumah tangga mereka berubah menjadi lebih harmonis. Suami tersebut mulai memberikan nafkah yang layak, dan istrinya pun merasa lebih bahagia. Apa yang awalnya dianggapnya sebagai penghematan ternyata merupakan tindakan yang tidak bijak. Kini ia memberi, iya kan kini ia mengerti bahwa memberikan yang terbaik bagi istri adalah bagian dari tanggung jawab seorang suami yang tidak boleh diabaikan. Setelah mendapat nasihat dari Abu Nawas, kehidupan rumah tangga pria tersebut mulai berubah. Ia tidak lagi pulit kepada istrinya, dan mulai memberikan nafkah yang lebih layak. Namun, dibalik perubahan tersebut, ada sebuah perasaan aneh yang muncul dalam dirinya. Pria itu merasa seolah-olah dirinya kehilangan kendali atas keuangan rumah tangga. Sebelumnya, ia merasa puas dengan kebijakan hematnya. Tetapi, kini ia merasa khawatir. Ia takut. Jika ia terus-menerus memberikan nafkah yang lebih besar, tabungannya akan cepat habis dan rencana masa depannya akan gagal. Jadi, suatu hari, pria tersebut memutuskan untuk kembali menemui Abu Nawas. Ia ingin berbicara lagi tentang kekhawatirinya yang baru. Sesampainya di rumah Abu Nawas, pria itu langsung memutarakan kegelisahannya. Bahaya Abu Nawas, katanya, aku telah mengikuti nasihatmu dan mulai memberikan nafkah yang cukup kepada istriku. Ia sekarang lebih bahagia dan sekarang lebih bahagia lagi dan rumah tangga kami berjalan lebih baik. Namun, aku merasa khawatir. Aku takut bahwa jika aku terus-menerus memberikan lebih banyak, maka aku akan kehabisan uang dan masa depan kami akan terancam. Abu Nawas mendengarkan dengan tenang setelah pria itu selesai berbicara. Abu Nawas mengajak pria tersebut untuk berjalan-jalan bersamanya ke pasar. Dalam perjalanan, Abu Nawas berkata, Saudaraku, engkau tampaknya masih diliputi oleh rasa takut akan kehilangan hartamu. Namun, izinkan aku menunjukkan sesuatu kepadamu di pasar. Mereka pun tiba di pasar yang saat itu sedang namai dan berdagang dengan pembeli. Abu Nawas mengarahkan pria tersebut menuju sebuah toko roti di sana seorang penjual roti sedang sibuk memanggang roti segar dan di sampingnya ada sebuah ember besar berisi adonan yang siap dipanggang. Abu Nawas bertanya kepada penjual roti, Wahai saudaraku, berapa banyak roti yang bisa engkau buat adonan dari adonan ini? Penjual roti tersenyum dan menjawab, Dengan adonan sebanyak ini, aku bisa membuat puluhan roti untuk dijual hari ini. Abu Nawas mengangguk, kemudian menoleh kepada pria yang bersamanya. Lihatlah saudaraku, penjual roti ini setiap hari mengeluarkan adonan untuk membuat roti. Ia menjual roti tersebut dan mendapatkan penghasilan. Jika ia tidak mengeluarkan adonan itu, ia tidak akan mendapatkan apa-apa, bukan? Pria itu mengangguk, masih belum sepenuhnya mengerti maksud dari Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas melanjutkan, Demikian pula dengan harta yang engkau miliki. Jika engkau terus menyimpannya tanpa menggunakannya dengan bijak, seperti penjual roti yang tidak mau menguleni adonannya, maka hartamu tidak akan membawa manfaat apa-apa. Tetapi jika engkau mengeluarkan untuk kebaikan, untuk memberikan nafkah kepada istrimu dan keluargamu, maka hartamu akan terus berputar dan membawa keberkahan. Pria itu mulai mengerti maksud Abu Nawas, tetapi ia masih ragu. Namun bagaimana jika aku menghabiskan terlalu banyak, dan akhirnya tidak punya simpanan untuk masa depan. Abu Nawas tersenyum lagi, dan kali ini lebih lembut. Ingatlah saudaraku bahwa rezeki tidak hanya datang dari hasil jeripayamu saja. Rezeki adalah bagian dari ketentuan Allah. Tugasmu sebagai suami adalah berusaha dan berikhtiar dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam hal memberikan nafkah. Jangan khawatir tentang apa yang akan hilang, tetapi percaya bahwa selama engkau melaksanakan kewajibanmu dengan niat yang baik, Allah akan mencukupkan rezekimu dengan cara yang tidak pernah engkau duga-duga. Setelah mendengar penjelasan itu, pria tersebut merasa lebih tenang. Ia menyadari bahwa ketakutannya terhadap masa depan terlalu berlebihan. Ia mulai memahami bahwa menahan harta terlalu ketat, justru akan menutup rezekinya dan keberkahan. Ia juga menyadari bahwa hidup adalah soal keseimbangan antara menabung dan memberikan, antara menyimpan dan mewarisan. Sekembalinya dari pasar pihak itu berjanji kepada dirinya sendiri untuk lebih mempercayai Allah dalam urusan rezeki. Ia akan terus berusaha untuk menyimpan demi masa depan, tetapi tidak akan lagi pelit kepada istri dan keluarganya. Sebaliknya, ia akan memastikan bahwa nafkah yang ia berikan cukup dan sesuai dengan kebutuhannya. Beberapa bulan berlalu dan perubahan sikap pria tersebut benar-benar membawa dampak positif. Istrinya tidak lagi mengeluh tentang kekurangan nafkah, bahkan hubungan mereka semakin erat. Pria itu pun merasa lebih damai karena ia tidak lagi terjebak dalam ketakutan akan kehilangan harta. Ia mulai melihat bahwa setiap kali memberikan sesuatu untuk kebaikan keluarganya, rezekinya justru bertambah dengan cara-cara yang tak terduga. Jadi suatu hari, saat pria itu sedang bekerja di ladangnya, ia mendapati bahwa hasil panahnya kali ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dengan penuh syukur, ia teringat akan nasihat Abu Nawas tentang keberkahan dalam membergi. Kini ia benar-benar rasakan bahwa apa yang ia keluarkan dengan niat yang baik akan kembali padanya dalam bentuk yang lebih besar. Pria itu kemudian mendatangi Abu Nawas sekali lagi. Hal ini bukan untuk mengaluh atau bertanya, tetapi untuk mengucapkan terima kasih. Wahai Abu Nawas katanya, aku ingin mengucapkan terima kasih atas nasihatmu yang berharga. Kini aku mengerti bahwa memberi nafkah kepada keluarga bukanlah beban, melainkan cara untuk mendapatkan berkah. Allah telah menunjukkan kepada aku bahwa selama aku ikhlas dan tidak pelit, rezekiku justru bertambah. Abu Nawas bersenyum dan berkata, Alhamdulillah, itulah salah satu rahasia hidup. Saudaraku, ketika engkau membuka hatimu dan tanganmu untuk memberi, maka Allah akan memberi pintu rezeki yang lebih luas untukmu. Semoga engkau selalu berada dalam berkahnya. Pria itu pulang dengan hati yang lapang dan penuh rasa syukur. Kini ia menjalani hidupnya dengan lebih seimbang. Menyadari bahwa kebahagiaan bukan hanya terletak pada apa yang disimpan, tetapi juga pada apa yang diberikan dengan penuh keikhlasan. Seiring berjalannya waktu perubahan dalam sikap pria itu, semakin terlihat rumah tangganya yang dulu sering dipenuhi keluhan dan rasa kekurangan kini berubah menjadi lebih harmonis. Istrinya tidak lagi merasa diabaikan, dan mendapatkan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebahagiaan mulai menghiasi kehidupan mereka dan rasa syukur pun semakin melekat dalam hati mereka berdua. Setiap kali beriak itu mengeluarkan nafkah, ia tidak lagi merasa khawatir seperti dulu. Sebaliknya ia merasa lebih ringan dan damai karena ia tahu bahwa apa yang ia diberikan adalah bagian dari tanggung jawab dan ibadahnya sebagai suami. Suatu hari, dalam perjalanan pulang dari pasar, pria tersebut berpawasan dengan seseorang tetangganya. Tetangga itu yang juga merupakan seorang suami, memiliki masalah yang serupa dengan dirinya di masa lalu. Tetangga itu dikenal sebagai orang yang sangat pelit kepada keluarganya, bahkan lebih parah dari yang pernah dialami pria tersebut. Ia tidak pernah memberikan uang yang cukup kepada istrinya dan selalu beralasan bahwa mereka harus menabung untuk masa depan yang lebih baik. Tetangga itu mendekati pria yang sekarang telah berubah dan dengan wajah muram ia mengeluh. Saudaraku, aku tidak mengerti mengapa rumah tangga aku tidak pernah bahagia. Istriku selalu mengeluh meskipun aku sudah bekerja keras dan menyimpan uang untuk masa depan kami. Aku yakin apa yang kulakukan adalah benar. Tetapi mengapa kami tidak pernah merasa cukup? Mendengar keluhan tetangganya, pria itu tersenyum simpul. Seolah melihat bayangan dirinya di masa lalu, ia ingat betul bagaimana ia dulu merasa sama seperti tetangganya sekarang. Hidup dalam ketakutan akan masa depan dan berpikir bahwa dengan menahan harta, ia bisa memastikan kebahagiaan di masa depan. Dengan penuh kebijaksanaan pria itu berkata, Wahai saudaraku, dulu aku juga berpikir seperti dirimu. Aku takut bahwa jika aku terlalu banyak memberi kepada keluarga ku, aku akan kehibatan harta dan masa depan kami akan terancam. Namun setelah berbicara dengan Abu Nawas, aku belajar bahwa kikir dalam memberi nafkah justru merusak rumah tangga dan menutup pintu rezeki. Tetanggan itu mengernyikan tanya. Seolah tidak percaya, lalu apa yang harus kulakukan tanyanya. Pria itu pun mulai menceritakan bagaimana pertemuannya dengan Abu Nawas dan pelajaran penting yang ia dapatkan tentang keseimbangan antara memberi dan menyimpan. Ia menjelaskan bahwa dalam Islam, seorang suami tidak hanya bertanggung jawab untuk menabung, tetapi juga untuk memastikan bahwa istrinya mendapat haknya atas nafkah yang layak. Ia juga menekankan bahwa seketika seorang suami memberikan nafkah dengan ikhlas keberkahan akan datang dari arah yang tak terduga. Tetangga itu terdiam sejenak merenungkan kata-kata yang baru saja ia dengar. Ia kemudian bertanya, tetapi bagaimana jika aku memberikan terlalu banyak dan akhirnya tidak punya apa-apa lagi untuk disimpan. Pria itu tersenyum lembut, itulah ketakutan yang dulu aku juga menghantui diriku. Namun Abu Nawas mengajarkanku bahwa rezeki bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan sepenuhnya. Allah adalah yang memberi rezeki dan tentu tugas kita adalah berikhtiar serta menunaikan kewajiban kita. Jika engkau memberikan nafkah dengan niat yang baik, Allah akan mencukupkan rezekimu bahkan memberikan lebih dari apa yang engkau kira. Tetangga itu perlahan mulai memahami maksud dari nasihat tersebut. Meskipun masih ada rasa ragu dalam hatinya, ia memutuskan untuk mencoba, baiklah aku akan mencoba untuk lebih ikhlas dalam memberi. Semoga Allah membukakan pintu rezekiku seperti yang telah terjadi padamu. Setelah percakapan itu, tetangga pria itu tersebut pun pulang dengan niat untuk berubah. Ia mulai memberikan nafkah yang lebih layak kepada istrinya meskipun dalam hatinya masih ada sedikit kekhawatiran. Hari demi hari berlalu dan sedikit demi sedikit ia merasakan perubahan dalam rumah tangganya. Istrinya mulai lebih bahagia dan tidak lagi mengaluh. Bumbungan mereka semakin harmonis dan kehidupan mereka pun terasa lebih ringan. Tidak lama setelah itu, suatu hari ketika tetangga tersebut sedang bekerja di sawahnya, ia mendapati bahwa hasil panennya kali ini jauh lebih banyak dari biasanya. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tanaman-tanaman yang ia rawat tampak lebih subur. Hasil panennya melimpah dan dengan perasaan penuh syukur ia segera pulang dan menceritakan kabar baik itu kepada istrinya. Reski kita melimpah, Alhamdulillah. Aku tidak pernah menyangka bahwa dengan memberikan lebih banyak, Allah akan memberiku reski yang berlipat ganda. Katanya dengan mata yang berbinar-binar. Istrinya yang juga merasakan perubahan positif dalam rumah tangga mereka, tersenyum penuh syukur. Inilah keberkahan yang dijanjikan Allah. Ketika kita ikhlas dan tidak kikir dalam memberi, Allah akan membalasnya dengan reski yang tidak kita duga. Tetangga itu kini benar-benar menyadari kebenaran dari nasihat yang diberikan kepadanya. Ia menyadari bahwa rasa takut akan kehilangan harta, hanya akan menutup pintu-pintu reski yang lebih besar lagi. Sebaliknya dengan memberi, ia justru mendapatkan keberkahannya lebih banyak. Hubungan dengan istrinya pun semakin erat dan hidup mereka menjadi lebih sejahtera. Beberapa waktu kemudian, tetangga itu kembali menemui pria yang telah membantunya dengan nasihat Abu Nawas. Ia mengucapkan terima kasih yang mendalam dan menceritakan bagaimana hidupnya berubah menjadi lebih baik. Saudaraku katanya, aku sangat bersyukur atas nasihatmu. Kini aku benar-benar mengerti bahwa kebahagiaan dan keberkahan tidak datang dari menimbun harta, tetapi dari bagaimana kita menggunakannya dengan bijak. Aku berhutang banyak padamu dan kepada Abu Nawas atas perubahan hidup ini. Kriak itu hanya tersenyum dan berkata, tidak ada yang perlu kebayar, kita semua hanya belajar dari hikmah yang Allah memberikan kepada kita. Semoga kita selalu diberi ke lapangan hati untuk terus memberi dan melaksanakan tanggung jawab kita. Kisah ini menyebar diresa dan banyak orang yang mulai menyadari pentingnya memberikan nafkah dengan ikhlas. Rumah tangga yang dulunya dipenuhi keluhan kini berubah menjadi lebih harmonis. Mereka belajar bahwa dalam hidup ada keseimbangan yang harus dijaga antara menabung dan memberi. antara memikirkan masa depan dan memenuhi kebutuhan saat ini. Dan yang paling penting mereka belajar bahwa rezeki bukanlah sesuatu yang bisa mereka kendalikan sepenuhnya. Melainkan sebuah anugerah dari Allah yang harus disyukuri dan dibagikan kepada yang berhak. Sejak saat itu desa tersebut dipenuhi dengan cerita-cerita tentang keberkahan yang datang setelah mereka membuka tangan dan hati untuk memberi. Namun Abu Nawaz semakin harum karena kebijaksanaannya yang telah membantu banyak orang. Dan bagi pria yang dulunya pelit kepada istrinya hidupnya kini dipenuhi kedamaian dan kebahagiaan karena ia telah belajar bahwa kebahagiaan rumah tangga sejati terletak pada keikhlasan untuk memberi bukan pada seberapa banyak yang disimpannya. Tamat Di sebuah desa hiduplah seorang pria yang dikenal sangat hemat bahkan terlalu hemat. Pria ini jarang mengeluarkan uang untuk kebutuhan istrinya hanya memberikan sekadarnya saja. Istrinya selalu mengeluh tetapi suaminya tetap bersikeras bahwa ia sedang menabung untuk masa depan mereka berdua. Setiap kali istrinya meminta uang untuk membeli makanan atau keburuan rumah suaminya selalu berkata cukup dengan apa yang ada kita harus berhemat. Lama-kelamaan istri pria ini merasa tidak tahan dengan keadaan tersebut. Ia merasa suaminya tidak mengerti betapa beratnya mengurus rumah tangga dengan sedikit sekali naftar. Hingga suatu hari ia mendengar bahwa Abu Nawas yang terkenal cerdik dan bijak bisa membantu mengeksaik dan berbagai masalah tanpa ragu ia mendatangi Abu Nawas untuk meminta nasihat. Wahai Abu Nawas katanya dengan suara gemetar suamiku sangat mulai ia hampir tidak memberikan apa-apa untuk nafkahku aku merasa tercekik tapi ia selalu berkata bahwa ini demi kebaikan kita di masa depan aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Abu Nawas yang terkenal tidak hanya karena kecerdasannya tetapi juga empatinya mendengarkan dengan seksama ia mengangguk-angguk pelan memikirkan cara untuk menasihati suami wanita itu tanpa menimbulkan kemarahan atau persedisihan bahwa suamimu kepadaku besok pagi kata Abu Nawas dengan tenang aku akan mencoba membantumu keesokan harinya wanita tersebut kembali bersama suaminya pria itu tampak tenang bahkan sedikit tersenyum seolah-olah ia yakin bahwa apa yang dilakukannya adalah suatu kebenaran setelah dipersilahkan masuk Abu Nawas menyambut mereka dengan hangat saudaraku kata Abu Nawas kepada suami wanita itu aku mendengar bahwa engkau sangat bijaksana dalam mengatur kewangan rumah tangga itu adalah kebiasaan yang baik tetapi aku ingin memahami lebih jauh alasan dibalik tindakanmu suami itu tersenyum bangga aku hanya ingin memastikan bahwa kami memiliki simpanan untuk masa depan aku tidak ingin membuang uang untuk hal-hal yang tidak penting Abu Nawas menganggu sambil berpikir itu tentu tujuan yang baik namun izinkan aku menunjukkan sesuatu kepadamu Abu Nawas kemudian membawa pria tersebut ke dapurnya disana ada sebuah panci besar yang biasa digunakan untuk memasak nasi ia mengambil beberapa butir nasi dan memasukkannya ke dalam panci lalu menambahkan hanya sedikit air setelah itu Abu Nawas menyalakan api dan mulai memasak nasi tersebut suami wanita itu memperhatikan dengan bingung setelah beberapa saat ia menyadari bahwa nasi tersebut mulai terbakar nasinya tidak bisa matang melainkan gosong karena kekurangan air pria itu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya Abu Nawas mengapa engkau memasak nasi dengan begitu sedikit air bukankah nasi itu akan terbakar Abu Nawas tersenyum lembut dan menjawab itulah yang ingin kutunjukkan kepadamu ketika engkau memberikan nafkah yang sangat sedikit kepada istrimu sama seperti memasak nasi dengan sedikit air bukannya memberikan manfaat justru akan merusak segalanya ibarat nasi yang tidak matang dan terbakar rumah tanggamu pun akan mengalami masalah jika engkau tidak cukup memberikan nafkah kepada istrimu mendengar penjelasan tersebut dia itu termenung ia mulai memahami bahwa tindakan hematnya yang ia anggap bijaksana ternyata justru menyusahkan istrinya ia menyadari bahwa dengan tidak memberikan nafkah yang cukup ia merugikan kebahagiaan rumah tangganya sendiri Abu Nawas melanjutkan engkau tidak perlu boros tetapi memberikan yang cukup kepada istri adalah kewajibanmu sebagai suami jika engkau terus-menerus menahan apa yang seharusnya diberikan maka rumah tanggamu tidak akan berjalan dengan baik sama seperti nasi yang tidak pernah matang jika kekurangan air pria itu merasa malu tetapi ia sangat berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah membukakan matanya dengan rendah hati ia memohon maaf kepada istrinya dan berjanji akan lebih memperhatikan nafkah yang ia akan berikan setelah itu kehidupan rumah tangga mereka berubah menjadi lebih harmonis suami tersebut mulai memberikan nafkah yang layak dan istrinya pun merasa lebih bahagia apa yang awalnya dianggapnya sebagai penghematan ternyata merupakan tindakan yang tidak bijak kini ia memberi iakan kini ia mengerti bahwa memberikan yang terbaik bagi istri adalah bagian dari tanggung jawab seorang suami yang tidak boleh diabaikan setelah mendapat nasihat dari Abu Nawas kehidupan rumah tangga pria tersebut mulai berubah ia tidak lagi pulit kepada istrinya dan mulai memberikan nafkah yang lebih layak namun dibalik perubahan tersebut ada sebuah perasaan aneh yang muncul dalam dirinya pria itu merasa seolah-olah dirinya kehilangan kendali atas keuangan rumah tangga sebelumnya ia merasa puas dengan kebijakan hematnya tetapi kini ia merasa khawatir ia takut jika ia terus-menerus memberikan nafkah yang lebih besar tabungannya akan cepat habis dan rencana masa depannya akan gagal jadi suatu hari pria tersebut memutuskan untuk kembali menemui Abu Nawas ia ingin berbicara lagi tentang kekhawatirinya yang baru sesampainya di rumah Abu Nawas pria itu langsung mengutarakan gegelisahannya wahai Abu Nawas katanya aku telah mengikuti nasihatmu dan mulai memberikan nafkah yang cukup kepada istriku ia sekarang lebih bahagia dan sekarang lebih bahagia lagi dan rumah tangga kami berjalan lebih baik namun aku merasa khawatir aku takut bahwa jika aku terus menerus memberikan lebih banyak maka aku akan kehabisan uang dan masa depan kami akan terancam Abu Nawas mendengarkan dengan tenang setelah pria itu selesai berbicara Abu Nawas mengajak pria tersebut untuk berjalan-jalan bersamanya ke pasar dalam perjalanan Abu Nawas berkata saudaraku engkau tampaknya masih diliputi oleh rasa takut akan kehilangan hartamu namun izinkan aku menunjukkan sesuatu kepadamu di pasar mereka pun tiba di pasar yang saat itu sedang namai dan berdagang dengan berdagang dan pembeli Abu Nawas mengarahkan pria tersebut menuju sebuah toko roti disana seorang penjual roti sedang sibuk memanggang roti segar dan disambingnya ada sebuah ember besar berisi adonan yang siap dipanggang Abu Nawas bertanya kepada penjual roti wahai saudaraku berapa banyak roti yang bisa engkau buat adonan dari adonan ini penjual roti tersenyum dan menjawab dengan adonan sebanyak ini aku bisa membuat puluhan roti untuk dijual hari ini Abu Nawas mengangguk kemudian menoleh kepada pria yang bersamanya lihatlah saudaraku penjual roti ini setiap hari mengeluarkan adonan untuk membuat roti ia menjual roti tersebut dan mendapatkan penghasilan jika ia tidak mengeluarkan adonan itu ia tidak akan mendapatkan apa-apa bukan pria itu mengangguk masih belum sepenuhnya mengerti maksud dari Abu Nawas kemudian Abu Nawas melanjutkan demikian pula dengan harta yang engkau miliki jika engkau terus menyimpannya tanpa menggunakannya dengan bijak seperti menjual roti yang tidak mau menguleni adonannya maka hartamu tidak akan membawa manfaat apa-apa tetapi jika engkau mengeluarkan untuk kebaikan untuk memberikan nafkah kepada istrimu dan keluargamu maka hartamu akan terus berputar dan membawa keberkahan pria itu mulai mengerti maksud Abu Nawas tetapi ia masih ragu namun bagaimana jika aku menghabiskan terlalu banyak dan akhirnya tidak punya simpanan untuk masa depan Abu Nawas tersenyum lagi dan kali ini lebih lembut ingatlah saudaraku bahwa rezeki tidak hanya datang dari hasil ceripa yang saja rezeki adalah bagian dari ketentuan Allah tugasmu sebagai suami adalah berusaha dan berikhtiar dengan sebaik baiknya termasuk dalam hal memberikan nafkah jangan khawatir tentang apa yang akan hilang tetapi percaya bahwa selama engkau melaksanakan kewajibanmu dengan niat yang baik Allah akan mencukupkan rezekimu dengan cara yang tidak pernah engkau duga-duga setelah mendengar penjelasan itu pria tersebut merasa lebih tenang ia menyadari bahwa ketakutannya terhadap masa depan terlalu berlebihan ia mulai memahami bahwa menahan harta terlalu ketat justru akan menutup resikinya dan keberkahan ia juga menyadari bahwa hidup adalah soal keseimbangan antara menabung dan memberikan antara menyimpan dan mewarikan sekembalinya dari pasar pihak itu berjanji kepada dirinya sendiri untuk lebih mempercayai Allah dalam urusan rezeki ia akan terus berusaha untuk menyimpan demi masa depan tetapi tidak akan lagi pelit kepada istri dan keluarganya sebaliknya ia akan memastikan bahwa nafkah yang ia berikan cukup dan sesuai dengan kebutuhannya beberapa bulan berlalu dan perubahan sikap pria tersebut benar-benar membawa dampak positif istrinya tidak lagi mengeluh tentang kekurangan nafkah bahkan hubungan mereka semakin erat pria itu pun merasa lebih damai karena ia tidak lagi terjebak dalam ketakutan akan kehilangan harta ia mulai melihat bahwa setiap kali memberikan sesuatu untuk kebaikan keluarganya rezekinya justru bertambah dengan cara-cara yang tak terduga jadi suatu hari saat pria itu sedang bekerja di ladangnya ia mendapati bahwa hasil pandangnya kali ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya dengan penuh syukur ia teringat akan nasihat Abu Nawas tentang keberkahan dalam membergi kini ia benar-benar bahasakan bahwa apa yang ia keluarkan dengan niat yang baik akan kembali padanya dalam bentuk yang lebih besar pria itu kemudian mendatangi Abu Nawas sekali lagi kali ini bukan untuk mengaluh atau bertanya tetapi untuk mengucapkan terima kasih wahai wahai Abu Nawas katanya aku ingin mengucapkan terima kasih atas nasihatmu yang berharga kini aku mengerti bahwa memberi nafkah kepada keluarga bukanlah beban melainkan cara untuk mendapatkan berkah Allah telah menunjukkan padaku bahwa selama aku ikhlas dan tidak pulit resikiku justru bertambah Abu Nawas bersenyum dan berkata Alhamdulillah itulah salah satu rahasia hidup saudaraku ketika engkau membuka hatimu dan tanganmu untuk memberi maka Allah akan memberikan pintu resiki yang lebih luas untukmu semoga engkau selalu berada dalam berkahnya pria itu pulang dengan hati yang lapang dan penuh rasa syukur kini ia menjalani hidupnya dengan lebih seimbang menyadari bahwa kebahagiaan bukan hanya terletak pada apa yang disimpan tetapi juga pada apa yang diberikan dengan penuh keikhlasan seiring berjalannya waktu perubahan dalam sikap pria itu semakin terlihat rumah tangganya yang dulu sering dipenuhi keluhan dan rasa kekurangan kini berubah menjadi lebih harmonis istrinya tidak lagi merasa diabaikan dan mendapatkan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kebahagiaan mulai menghiasi kehidupan mereka dan rasa syukur pun semakin melekat dalam hati mereka berdua setiap kali pria itu mengeluarkan nafkah ia tidak lagi merasa khawatir seperti dulu sebaliknya ia merasa lebih ringan dan damai karena ia tahu bahwa apa yang ia diberikan adalah bagian dari tanggung jawab dan ibadahnya sebagai suami suatu hari dalam perjalanan pulang dari pasar pria tersebut berpawasan dengan seseorang tetangganya tetangga itu yang juga merupakan seorang suami memiliki masalah yang serupa dengan dirinya di masa lalu tetangga itu dikenal sebagai orang yang sangat pelit kepada keluarganya bahkan lebih parah dari yang pernah dialami pria tersebut ia tidak pernah memberikan uang yang cukup kepada istrinya dan selalu beralasan bahwa mereka harus menabung untuk masa depan yang lebih baik tetangga itu mendekati pria yang sekarang telah berubah dan dengan wajah muram ia mengeluh saudaraku aku tidak mengerti mengapa rumah tangga aku tidak pernah bahagia istriku selalu mengeluh meskipun aku sudah bekerja keras dan menyimpan uang untuk masa depan kami aku yakin apa yang kulakukan adalah benar tetapi mengapa kami tidak pernah merasa cukup mendengar keluhan tetangganya pria itu tersenyum simpul seolah melihat bayangan dirinya di masa lalu ia ingat betul bagaimana ia dulu merasa sama seperti tetangganya sekarang hidup dalam ketakutan akan masa depan dan berpikir bahwa dengan menahan harta ia bisa memastikan kebahagiaan di masa depan dengan penuh kebijaksanaan pria itu berkata wahai saudaraku dulu aku juga berpikir seperti dirimu aku takut bahwa jika aku terlalu banyak memberi kepada keluarga aku akan kahi besan harta dan masa depan kami akan terancam namun setelah berbicara dengan abu nawas aku belajar bawa kikir dalam memberi nafkah justru merusak rumah tangga dan menutup pintu rezeki tetangga itu mengerjikan tanya seolah tidak percaya lalu apa yang harus kulakukan tanyanya pria itu pun mulai menceritakan bagaimana pertemuannya dengan abu nawas dan pelajaran penting yang ia dapatkan tentang keseimbangan antara memberi dan menyimpan ia menjelaskan bahwa dalam islam seorang suami tidak hanya bertanggung jawab untuk menabung tetapi juga untuk memastikan bahwa istrinya mendapat haknya atas nafkah yang layak ia juga menekankan bahwa seketika seorang suami memberikan nafkah dengan ikhlas keberkahan akan datang dari arah yang tak terduga tetangga itu terdiam sejenak merenungkan kata-kata yang baru saja ia dengar ia kemudian bertanya tetapi bagaimana jika aku memberikan terlalu banyak dan akhirnya tidak punya apa-apa lagi untuk disimpan pria itu tersenyum lembut itulah ketakutan yang dulu aku juga mengantui diriku namun Abu Nawas mengajarkanku bahwa rezeki bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan sepenuhnya Allah adalah yang memberi rezeki dan tentu tugas kita adalah berikhtiar serta menunaikan kewajiban kita jika engkau memberikan nafkah dengan niat yang baik Allah akan mencukupkan rezekimu bahkan memberikan lebih dari apa yang engkau kira setangga itu perlahan mulai memahami masuk dari nasihat tersebut meskipun masih ada rasa ragu dalam hatinya ia memutuskan untuk mencoba baiklah aku akan mencoba untuk lebih ikhlas dalam memberi semoga Allah membukakan pintu rezekiku seperti yang telah terjadi padamu setelah percakap hati itu tetangga pria pria itu tersebut pun pulang dengan niat untuk berubah ia mulai memberikan nafkah yang lebih layak kepada istrinya meskipun dalam hatinya masih ada sedikit kekhawatiran hari demi hari berlalu dan sedikit demi sedikit ia merasakan perubahan dalam rumah tangganya istrinya mulai lebih bahagia dan tidak lagi mengaluh hubungan mereka semakin harmonis dan kehidupan mereka pun terasa lebih ringan tidak lama setelah itu suatu hari ketika tetangga tersebut sedang bekerja di sawahnya ia mendapati bahwa hasil panennya kali ini jauh lebih banyak dari biasanya ia tidak percaya dengan apa yang dilihat nya tanaman tanaman yang ia rawat tampak lebih subur hasil panennya melimpah dan dengan perasaan penuh syukur ia segera pulang dan menceritakan kabar baik itu kepada istrinya rezeki kita melimpah alhamdulillah aku tidak pernah menyangka bahwa dengan memberikan lebih banyak Allah akan memberiku rezeki yang berlipat kanda katanya dengan mata yang berbinar binar istrinya yang juga merasakan perubahan positif dalam rumah tangga mereka tersenyum penuh syukur inilah keberkahan yang dijanjikan Allah ketika kita ikhlas dan tidak kikir dalam memberi Allah akan membalasnya dengan rezeki yang tidak kita duga tetangga itu kini benar-benar menyadari kebenaran dari nasihat yang diberikan kepadanya ia menyadari bahwa rasa takut akan kehilangan harta hanya akan menutup pintu-pintu rezeki yang lebih besar lagi sebaliknya dengan memberi ia justru mendapatkan keberkahannya lebih banyak hubungan dengan istrinya pun semakin erat dan hidup mereka menjadi lebih sejahtera beberapa waktu kemudian tetangga itu kembali menemui pria yang telah membantunya dengan nasihat Abu Nawas ia mengucapkan terima kasih yang mendalam dan menceritakan bagaimana hidupnya berubah menjadi lebih baik saudaraku katanya aku sangat bersyukur atas nasihatmu kini aku benar-benar mengerti bahwa kebahagiaan dan keberkahan tidak datang dari menimbun harta tetapi dari bagaimana kita menggunakannya dengan bijak aku berhutang banyak padamu dan kepada Abu Nawas atas perubahan hidup ini pria itu hanya tersenyum dan berkata tidak ada yang perlu kebayar kita semua hanya belajar dari hikmah yang Allah berikan kepada kita semoga kita selalu diberi kelapangan hati untuk terus memberi dan melaksanakan tanggung jawab kita kisah ini menyebar di resa dan banyak orang yang mulai menyadari pentingnya memberikan nafkah dengan ikhlas rumah tangga yang dulunya dipenuhi keluhan kini berubah menjadi lebih harmonis mereka belajar bahwa dalam hidup ada keseimbangan yang harus dijaga antara menabung dan memberi antara memikirkan masa depan dan memenuhi kebutuhan saat ini dan yang paling penting mereka belajar bahwa rezeki bukanlah sesuatu yang bisa mereka kendalikan sepenuhnya melainkan sebuah anugerah dari Allah yang harus disyukuri dan dibagikan kepada yang berhak sejak saat itu desa tersebut dipenuhi dengan cerita-cerita tentang keberkahan yang datang setelah mereka membuka tangan dan hati untuk memberi namun Abu Nawas semakin harum karena kebijaksanaannya yang telah membantu banyak orang dan bagi pria yang dulunya pelit kepada istrinya hidupnya kini dipenuhi kedamaian dan kebahagiaan karena ia telah belajar bahwa kebahagiaan rumah tangga sejati terletak pada keikhlasan untuk memberi bukan pada seberapa banyak yang disimpannya tamat di sebuah desa hiduplah seorang pria yang dikenal sangat hemat bahkan terlalu hemat pria ini cara mengeluarkan uang untuk kebutuhan istrinya hanya memberikan sekedarnya saja istrinya selalu mengeluh tetapi suaminya tetap bersikeras bahwa ia sedang menabung untuk masa depan mereka berdua setiap kali istrinya meminta uang untuk membeli makanan atau keburuan rumah suaminya selalu berkata cukup dengan apa yang ada kita harus berhemat lama-kelamaan istri pria ini merasa tidak tahan dengan keadaan tersebut ia merasa suaminya tidak mengerti betapa beratnya mengurus rumah tangga dengan sedikit sekali naftar hingga suatu hari ia mendengar bahwa abunawas yang terkenal cerdik dan bijak bisa membantu menyelesaikan berbagai masalah tanpa ragu ia mendatangi abunawas untuk meminta nasihat wahai abunawas katanya dengan suara gemetar suamiku sangat mulit ia hampir tidak memberikan apa-apa untuk nafkahku aku merasa tercekik tapi ia selalu berkata bahwa ini demi kebaikan kita di masa depan aku tidak tahu lagi harus berbuat apa abunawas yang terkenal tidak hanya karena kecerdasannya tetapi juga empatinya mendengarkan dengan seksama ia mengangguk-angguk pelan memikirkan cara untuk menasihati suami wanita itu tanpa menimbulkan kemarahan atau persedisihan bawa suamimu kepadaku besok pagi kata abunawas dengan tenang aku akan mencoba membantumu keesokan harinya wanita tersebut kembali bersama suaminya pria itu tampak tenang bahkan sedikit tersenyum seolah-olah ia yakin bahwa apa yang dilakukannya adalah suatu kebenaran setelah dipersilahkan masuk abunawas menyabut mereka dengan hangat saudaraku kata abunawas kepada suami wanita itu aku mendengar bahwa engkau sangat bijaksana dalam mengatur keuangan rumah tangga itu adalah kebiasaan yang baik tetapi aku ingin memahami lebih jauh alasan dibalik tindakan mu suami itu tersenyum bangga aku hanya ingin memastikan bahwa kami memiliki simpanan untuk masa depan aku tidak ingin membuang uang untuk hal-hal yang tidak penting abunawas mengangguk sambil berpikir itu tentu tujuan yang baik namun izinkan aku menunjukkan sesuatu kepadamu abunawas 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 kemudian membawa pria tersebut ke dapurnya disana ada sebuah panci besar yang biasa digunakan untuk memasak nasi ia mengambil beberapa butir nasi dan memasukkannya ke dalam panci lalu menambahkan hanya sedikit air setelah itu abunawas menyalakan api dan mulai memasak nasi tersebut suami wanita itu memperhatikan dengan bingung setelah beberapa saat ia menyadari bahwa nasi tersebut mulai terbakar nasinya tidak bisa matang melainkan gosong karena kekurangan air pria itu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya abunawas mengapa engkau memasak nasi dengan begitu sedikit air bukankah nasi itu akan terbakar abunawas tersenyum lembut dan menjawab itulah yang ingin kutunjukkan kepadamu ketika engkau memberikan nafkah yang sangat sedikit kepada istrimu sama seperti memasak nasi dengan sedikit air bukannya memberikan manfaat justru akan merosak segalanya ibarat nasi yang tidak matang dan terbakar rumah tanggamu pun akan mengalami masalah jika engkau tidak cukup memberikan nafkah kepada istrimu mendengar penjelasan tersebut dia itu termenung ia mulai memahami bahwa tindakan hematnya yang ia anggap bijaksana ternyata justru menyusahkan istrinya ia menyadari bahwa dengan tidak memberikan nafkah yang cukup ia memerugikan kebahagiaan rumah tangganya sendiri abunawas melanjutkan engkau tidak perlu boros tetapi memberikan yang cukup kepada istri adalah kewajibanmu sebagai suami jika engkau terus-menerus menahan apa yang seharusnya diberikan maka rumah tanggamu tidak akan berjalan dengan baik sama seperti nasi yang tidak pernah matang jika kekurangan air pria itu merasa malu tetapi ia sangat berterima kasih kepada abunawas karena telah membukakan matanya dengan rendah hati ia memohon maaf kepada istrinya dan berjanji akan lebih memperhatikan nafkah yang ia akan berikan setelah itu kehidupan rumah tangga mereka berubah menjadi lebih harmonis suami tersebut mulai memberikan nafkah yang layak dan istrinya pun merasa lebih bahagia apa yang awalnya dianggapnya sebagai penghematan ternyata merupakan tindakan yang tidak bijak kini ia memberi iakan kini ia mengerti bahwa memberikan yang terbaik bagi istri adalah bagian dari tanggung jawab seorang suami yang tidak boleh diabaikan setelah mendapat nasihat dari Abu Nawas kehidupan rumah tangga pria tersebut mulai berubah ia tidak lagi pulih kepada istrinya dan mulai memberikan nafkah yang lebih layak namun dibalik perubahan tersebut ada sebuah perasaan aneh yang muncul dalam dirinya pria itu merasa seolah-olah dirinya kehilangan kendali atas keuangan rumah tangga sebelumnya ia merasa puas dengan kebijakan hematnya tetapi kini ia merasa khawatir ia takut jika ia terus-menerus memberikan nafkah yang lebih besar tabungannya akan cepat habis dan rencana masa depannya akan gagal jadi suatu hari pria tersebut memutuskan untuk kembali menemui Abu Nawas ia ingin berbicara lagi tentang kekhawatirinya yang baru sesampainya di rumah Abu Nawas pria itu langsung memutarakan gegelisahannya wahai Abu Nawas katanya aku telah mengikuti nasihatmu dan mulai memberikan nafkah yang cukup kepada istriku ia sekarang lebih bahagia dan sekarang lebih bahagia lagi dan rumah tangga kami berjalan lebih baik namun aku merasa khawatir aku takut bahwa jika aku terus-menerus memberikan lebih banyak maka aku akan kehabisan uang dan masa depan kami akan terancam Abu Nawas mendengarkan dengan tenang setelah pria itu selesai berbicara Abu Nawas mengajak pria tersebut untuk berjalan-jalan bersamanya ke pasar dalam perjalanan Abu Nawas berkata saudaraku engkau tampaknya masih diliputi oleh rasa takut akan kehilangan hartamu namun izinkan aku menunjukkan sesuatu kepadamu di pasar mereka pun tiba di pasar yang saat itu sedang namai dan berdagang dengan berdagang dan pembeli Abu Nawas mengarahkan pria tersebut menuju sebuah toko roti disana seorang penjual roti sedang sibuk memanggang roti segar dan disampingnya ada sebuah ember besar berisi adonan yang siap dipanggang Abu Nawas bertanya kepada penjual roti wahai saudaraku berapa banyak roti yang bisa engkau buat adonan dari adonan ini penjual roti tersenyum dan menjawab dengan adonan sebanyak ini aku bisa membuat puluhan roti untuk dijual hari ini Abu Nawas mengangguk kemudian menoleh kepada pria yang bersamanya lihatlah saudaraku penjual roti ini setiap hari mengeluarkan adonan untuk membuat roti ia menjual roti tersebut dan mendapatkan penghasilan jika ia tidak mengeluarkan adonan itu ia tidak akan mendapatkan apa-apa bukan pria itu mengangguk masih belum sepenuhnya mengerti maksud dari Abu Nawas kemudian Abu Nawas melanjutkan demikian pula dengan harta yang kau miliki jika engkau terus menyimpannya tanpa menggunakannya dengan bijak seperti menjual roti yang tidak mau menguleni adonannya maka hartamu tidak akan membawa manfaat apa-apa tetapi jika engkau mengeluarkan untuk kebaikan untuk memberikan nafkah kepada istrimu dan keluargamu maka hartamu akan terus berputar dan membawa keberkahan pria itu mulai mengerti maksud Abu Nawas tetapi ia masih ragu namun bagaimana jika aku menghabiskan terlalu banyak dan akhirnya tidak punya simpanan untuk masa depan Abu Nawas tersenyum lagi dan kali ini lebih lembut ingatlah saudaraku bahwa rezeki tidak hanya datang dari hasil ceripa yang saja rezeki adalah bagian dari ketentuan Allah tugasmu sebagai suami adalah berusaha dan berikhtiar dengan sebaik baiknya termasuk dalam hal memberikan nafkah jangan khawatir tentang apa yang akan hilang tetapi percaya bahwa selama engkau melaksanakan kewajibanmu dengan niat yang baik Allah akan mencukupkan rezekimu dengan cara yang tidak pernah engkau duga-duga setelah mendengar penjelasan itu pria tersebut merasa lebih tenang ia menyadari bahwa ketakutannya terhadap masa depan terlalu berlebihan ia mulai memahami bahwa menahan harta terlalu ketat justru akan menutup rezekinya dan keberkahan ia juga menyadari bahwa hidup adalah soal keseimbangan antara menabung dan memberikan antara menyimpan dan mewarisan sekembalinya dari pasar pihak itu berjanji kepada dirinya sendiri untuk lebih mempercayai Allah dalam urusan rezeki ia akan terus berusaha untuk menyimpan demi masa depan tetapi tidak akan lagi pelit kepada istri dan keluarganya sebaliknya ia akan memastikan bahwa nafkah yang ia berikan cukup dan sesuai dengan kebutuhannya beberapa bulan berlalu dan perubahan sikap pria tersebut benar-benar membawa dampak positif istrinya tidak lagi mengeluh tentang kekurangan nafkah bahkan hubungan mereka semakin erat pria itu pun merasa lebih damai karena ia tidak lagi terjebak dalam ketakutan akan kehilangan harta ia mulai melihat bahwa setiap kali memberikan sesuatu untuk kebaikan keluarganya rezekinya justru bertambah dengan cara-cara yang tak terduga jadi suatu hari saat pria itu sedang bekerja di ladangnya ia mendapati bahwa hasil pandangnya kali ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya dengan penuh syukur ia teringat akan nasihat Abu Nawas tentang keberkahan dalam membergi kini ia benar-benar bahasakan bahwa apa yang ia keluarkan dengan niat yang baik akan kembali padanya dalam bentuk yang lebih besar pria itu kemudian mendatangi Abu Nawas sekali lagi kali ini bukan untuk mengaluh atau bertanya tetapi untuk mengucapkan terima kasih wahai Abu Nawas katanya aku ingin mengucapkan terima kasih atas nasihatmu yang berharga kini aku mengerti bahwa memberi nafkah kepada keluarga bukanlah beban melainkan cara untuk mendapatkan berkah Allah telah menunjukkan padaku bahwa selama aku ikhlas dan tidak pulit resikiku justru bertambah Abu Nawas tersenyum dan berkata Alhamdulillah itulah salah satu rahasia hidup saudaraku ketika engkau membuka hatimu dan tanganmu untuk memberi maka Allah akan memberikan pintu resikir yang lebih luas untukmu semoga engkau selalu berada dalam berkahnya pria itu pulang dengan hati yang lapang dan penuh rasa syukur kini ia menjalani hidupnya dengan lebih seimbang menyadari bahwa kebahagiaan bukan hanya terletak pada apa yang disimpan tetapi juga pada apa yang diberikan dengan penuh keikhlasan seiring berjalannya waktu perubahan dalam sikap pria itu semakin terlihat rumah tangganya yang dulu sering dipenuhi keluhan dan rasa kekurangan kini berubah menjadi lebih harmonis istrinya tidak lagi merasa diabaikan dan mendapatkan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kebahagiaan mulai menghiasi kehidupan mereka dan rasa syukur pun semakin melekat dalam hati mereka berdua setiap kali pria itu mengeluarkan nafkah ia tidak lagi merasa khawatir seperti dulu sebaliknya ia merasa lebih ringan dan damai karena ia tahu bahwa apa yang ia diberikan adalah bagian dari tanggung jawab dan ibadahnya sebagai suami suatu hari dalam perjalanan pulang dari pasar pria tersebut berpawasan dengan seseorang tetangganya tetangga itu yang juga merupakan seorang suami memiliki masalah yang serupa dengan dirinya di masa lalu tetangga itu dikenal sebagai orang yang sangat pelit kepada keluarganya bahkan lebih parah dari yang pernah dialami pria tersebut ia tidak pernah memberikan uang yang cukup kepada istrinya dan selalu beralasan bahwa mereka harus menabung untuk masa depannya lebih baik tetangga itu mendekati pria yang sekarang telah berubah dan dengan wajah muram ia mengeluh saudaraku aku tidak mengerti mengapa rumah tangga aku tidak pernah bahagia istriku selalu mengeluh meskipun aku sudah bekerja keras dan menyimpan uang untuk masa depan kami aku yakin apa yang kulakukan adalah benar tetapi mengapa kami tidak pernah merasa cukup mendengar keluhan tetangganya pria itu tersenyum simpul seolah melihat bayangan dirinya di masa lalu ia ingat betul bagaimana ia dulu merasa sama seperti tetangganya sekarang hidup dalam ketakutan akan masa depan dan berpikir bahwa dengan menahan harta ia bisa memastikan kebahagiaan di masa depan dengan penuh kebijaksanaan pria itu berkata wahai saudaraku dulu aku juga berpikir seperti dirimu aku takut bahwa jika aku terlalu banyak memberi kepada keluarga aku akan kahi besan harta dan masa depan kami akan terancang namun setelah berbicara dengan abu nawas aku belajar bawa kikir dalam memberi nafkah justru merusak rumah tangga dan menutup pintu rezeki tetangga itu mengerjikan tahinya seolah tidak percaya lalu apa yang harus kulakukan tanyanya pria itu pun mulai menceritakan bagaimana pertemuannya dengan abu nawas dan pelajaran penting yang ia dapatkan tentang keseimbangan antara memberi dan menyimpan ia menjelaskan bahwa dalam islam seorang suami tidak hanya bertanggung jawab untuk menabung tetapi juga untuk memastikan bahwa istrinya mendapat haknya atas nafkah yang layak ia juga menekankan bahwa seketika seorang suami memberikan nafkah dengan ikhlas keberkahan akan datang dari arah yang tak terduga tetangga itu terdiam sejenak merenungkan kata-kata yang baru saja ia dengar ia kemudian bertanya tetapi bagaimana jika aku memberikan terlalu banyak dan akhirnya tidak punya apa-apa lagi untuk disimpan pria itu tersenyum lembut itulah ketakutan yang dulu aku juga mengantui diriku namun abunawas mengajarkanku bahwa rezeki bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan sepenuhnya Allah adalah yang memberi rezeki dan tentu tugas kita adalah berikhtiar serta menunaikan kewajiban kita jika engkau memberikan nafkah dengan niat yang baik Allah akan mencukupkan rezekimu bahkan memberikan lebih dari apa yang engkau kira tetangga itu perlahan mulai memahami maksud dari nasihat tersebut meskipun masih ada rasa ragu dalam hatinya ia memutuskan untuk mencoba baiklah aku akan mencoba untuk lebih ikhlas dalam memberi semoga Allah membukakan pintu rezekiku seperti yang telah terjadi padamu setelah percakap pating itu tetangga pria itu tersebut pun pulang dengan niat untuk berubah ia mulai memberikan nafkah yang lebih layak kepada istrinya meskipun dalam hatinya masih ada sedikit kekhawatiran hari demi hari berlalu dan sedikit demi sedikit ia merasakan perubahan dalam rumah tangganya istrinya mulai lebih bahagia dan tidak lagi mengaluh hubungan mereka semakin harmonis dan kehidupan mereka pun terasa lebih ringan tidak lama setelah itu suatu hari ketika tetangga tersebut sedang bekerja di sawahnya ia mendapati bahwa hasil panennya kali ini jauh lebih banyak dari biasanya ia tidak percaya dengan apa yang dilihat tanaman tanaman yang ia rawat tampak lebih subur hasil panennya melimpah dan dengan perasaan penuh syukur ia segera pulang dan menceritakan kabar baik itu kepada istrinya rezeki kita melimpah Alhamdulillah aku tidak pernah menyangka bahwa dengan memberikan lebih banyak Allah akan memberiku rezeki yang berlipat ganda katanya dengan mata yang berbinar binar istrinya yang juga merasakan perubahan positif dalam rumah tangga mereka tersenyum penuh syukur inilah keberkahan yang dijanjikan Allah ketika kita ikhlas dan tidak kikir dalam memberi Allah akan membalasnya dengan rezeki yang tidak kita duga tetangga itu kini benar-benar menyadari kebenaran dari nasihat yang diberikan kepadanya ia menyadari bahwa rasa takut akan kehilangan harta hanya akan menutup pintu-pintu rezeki yang lebih besar lagi sebaliknya dengan memberi ia justru mendapatkan keberkahannya lebih banyak hubungan dengan istrinya pun semakin erat dan hidup mereka menjadi lebih sejahtera beberapa 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 waktu kemudian tetangga itu kembali menemui pria yang telah membantunya dengan nasihat Abu Nawas ia mengucapkan terima kasih yang mendalam dan menceritakan bagaimana hidupnya berubah menjadi lebih baik saudaraku katanya aku sangat bersyukur atas nasihatmu kini aku benar-benar mengerti bahwa kebahagiaan dan keberkahan tidak datang dari menimbun harta tetapi dari bagaimana kita menggunakannya dengan bijak aku berhutang banyak padamu dan kepada Abu Nawas atas perubahan hidup ini pria itu hanya tersenyum dan berkata tidak ada yang perlu umkah bayar kita semua hanya belajar dari hikmah yang Allah berikan kepada kita semoga kita selalu diberi kelapangan hati untuk terus memberi dan melaksanakan tanggung jawab kita kisah ini menyebar di resa dan banyak orang yang mulai menyadari pentingnya memberikan nafkah dengan ikhlas rumah tangga yang dulunya dipenuhi keluhan kini berubah menjadi lebih harmonis mereka belajar bahwa dalam hidup adakah seimbangan yang harus dijaga antara menabung dan memberi antara memikirkan masa depan dan memenuhi kebutuhan saat ini dan yang paling penting mereka belajar bahwa rezeki bukanlah sesuatu yang bisa mereka kendalikan sepenuhnya melainkan sebuah anugerah dari Allah yang harus disyukuri dan dibagikan kepada yang berhak sejak saat itu desa tersebut dipenuhi dengan cerita-cerita tentang keberkahan yang datang setelah mereka membuka tangan dan hati untuk memberi namun Abu Nawa semakin harum karena kebijaksanaannya yang telah membantu banyak orang dan bagi pria yang dulunya pelit kepada istrinya hidupnya kini dipenuhi kedamaian dan kebahagiaan karena ia telah belajar bahwa kebahagiaan rumah tangga sejati terletak pada keikhlasan untuk memberi bukan pada seberapa banyak yang disimpannya tamat dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa dalam rumah tangga seorang suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istrinya dengan baik-baik sesuai dengan kemampuannya polid dan jikir dalam memberikan nafkah tidak hanya menyalahi aturan agama tetapi juga bisa merusak keharmonisan dalam rumah tangga Islam mengajarkan kita untuk bersikap adil dan bijaksana serta selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan pasangan kebijaksanaan Abu Nawas mengajarkan bahwa solusi dari masalah terkadang membutuhkan cara yang cerdas dan penuh hikmah tanpa harus menimbulkan perselesihan Allah wa'alam bisawah demikian kisah kali ini tentang solusi cerdas Abu Nawas untuk suami yang pelit kepada istrinya semoga kisah ini memberikan inspirasi dan pelajaran bagi kita semua khususnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang sagina mawada dan warohma jangan lupa untuk terus mengikuti kisah-kisah penuh hikmalah di channel ini semoga dan sampai jumpa di video berikutnya insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh